Intro Menjalani banyak aktivitas di luar rumah, tentu presenter cantik Ersa Mayori kadangkala butuh waktu untuk memanjakan dirinya sendiri. Lantas apa yang biasa Ersa lakukan jika ada waktu luang? Saya, me time-nya tuh, saya senang mantan DVD, nonton film, saya senang kumpul sama teman-teman, saya senang pijat, atau sekedar di rumah aja, saya tuh senang di rumah gitu, kalau pas lagi ada waktu kosong, mau di rumah aja, santai aja di rumah, le-le-le gitu. Ya, Ersa memang lebih suka menikmati me time di rumahnya bersama anak-anak ketimbang pergi ke mal, karena di rumah saja banyak yang bisa Ersa lakukan untuk ber quality time dengan anak. Banyak hal-hal yang kayak sekedar duduk sama anak di sofa baca buku bareng berdua gitu, itu kan kadang kita terlalu sibuk, pengennya selalu ngajak ke mal, ngajak ke luar, ngajak ke tempat, tapi kan bener-bener dapet quality gak sih gitu, kapan terakhir kita tiduran di tempat tidur berdua sambil meluk bacain cerita yang bener-bener bacain gitu. Menurut saya kayak gitu-gitu tuh lebih, apa ya, maknanya tuh lebih terasa buat mereka. Film kartun terbaru misalnya gitu ya, kita beli DVD-nya atau film kartun kesukaan mereka. Anak-anak suka nonton sampe berpuluh-puluh kali, kadang-kadang kita ignoren gitu, kita gak terlalu peduli. Tapi ketika kita duduk bareng, kita nonton, kita ikut ketawa, kita ikut cek-cekan, buat mereka tuh berharga gitu ketimbang dikasih benda-benda doang gitu.